Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Valentino Rossi akan menggelar konferensi pair spesial untuk mengumumkan masa depannya jelang MotoGP Styria 2021. Lalu ada kabar dari calon juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, tengah mendapat kepungan dari para rival. Dan juga dari rekan setimnya di garasi sebelah, yakni Maverick Finales. Terakhir ada kabar dari juara dunia bertahan Johan Mir. Dan rekan setim Alex Rins akan mengikuti jejak para pembalap kelas premier lainnya dengan menggunakan ride height adjuster di Red Bull Ring akhir pekan ini. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Masa depan, ikon MotoGP sekaligus pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi akan diketahui malam ini, Kamis 5 Agustus 2021, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. MotoGP mengumumkan Valentino Rossi akan menggelar konferensi per spesial di Red Bull Ring menjelang balapan MotoGP Styria 2021. Dalam keterangan resminya, MotoGP mengabarkan bahwa pembalap berjuluk The Doctor itu akan mengungkapkan perihal kelanjutan masa depannya. Masa depan Rossi memang menjadi tanda tanya. Apalagi ketika sang pembalap mendapatkan hasil buruk sepanjang paruh pertama MotoGP 2021. Dari sembilan balapan yang sudah digelar, Rossi lebih sering finish di luar sepuluh besar. Valentino Rossi bahkan mencatatkan tiga kali DNF alias gagal finish pada MotoGP Portugal, Gatalunya, dan Belanda. Pencapaian terbaik Rossi sejauh ini di MotoGP 2021 adalah finish ke-10 pada MotoGP Italia akhir Mei lalu. Serangkaian hasil tersebut membuat Valentino Rossi hanya menempati peringkat ke-19 dengan raihan 17 poin. Melihat performa Rossi tersebut tak sedikit yang memprediksi dia bakal segera gantung helm alias pensiun tahun ini. Namun ada juga yang menduga Rossi akan bergabung dengan tim miliknya, yaitu VR4-6 yang akan dimulai berkompetisi di MotoGP 2022. Meski demikian, spekulasi masa depan Valentino Rossi dipastikan akan segera akan berakhir malam ini. Adapun MotoGP setiria dijadwalkan berlangsung di Red Bull Ring Austria mulai Jumat 6 Agustus 2021 hingga Minggu 8 Agustus 2021. Mengakhiri paruh pertama MotoGP 2021 dengan keunggulan 34 poin membuat Fabio Quartararo difavoritkan menjadi juara dunia musim ini. Tapi rival utama Quartararo kini bertambah satu, Maverick Finales. Raihan 4 kemenangan dan total 6 podium di paruh pertama musim MotoGP 2021 membuat Quartararo dianggap sebagai kepingan terakhir yang selama ini dicari-cari Yamaha. Pena motor M1 Yamaha menjelma menjadi RC213V milik Repsol Honda sejak era Valentino Rossi-George Lorenzo berakhir. M1 Yamaha hanya bisa ditaklukkan satu pembalap, seperti RC213V ditaklukkan oleh Mark Marquez di kubu Honda. Desmos edisi Ducati sepeda motor yang rumit dan tidak ada pembalap yang dominan sejak Andrea Dovizioso meninggalkan tim asal Italia tersebut musim lalu. Di kubu Suzuki, Johan Mir dan Alex Rins bergantian meraih kemenangan menggunakan GSX-RR. Begitu juga dengan RC16 yang berbagi kemenangan melalui Brad Binder serta Miguel Oliveira. Sejak era Rossi-Lorenzo berakhir pada 2016, finalis merupakan pembalap yang mampu meraih kemenangan bersama M1 Yamaha. Namun pembalap asal Spanyol hanya mampu meraih 8 kemenangan sejak bergabung dengan Yamaha pada 2017. Quartararo baru mengoleksi 7 kemenangan bersama M1, tapi El Diablo melakukannya hanya dalam 1,5 musim di MotoGP. 4 kemenangan di paru pertama MotoGP 2021 sudah mengalahkan rekor 3 kemenangan Quartararo selama 2 musim di Petronas Yamaha. Catatan itu membuktikan El Diablo adalah pembalap yang dibutuhkan Yamaha selama ini. Sejumlah masalah non-teknis dialami Quartararo di paru pertama MotoGP 2021, mulai dari cedera arm pump hingga insiden baju balap. Tapi di luar itu, sepeda motor M1 cukup kompetitif untuk membawa Quartararo menjadi juara dunia musim ini. Kesalahan yang dilakukan Quartararo musim lalu sulit kembali terjadi di musim ini. Pembalap asal Perancis itu sudah lebih berpengalaman, lebih tenang dan didukung tim pabrikan. Di atas kertas ada 4 pembalap yang pantas disebut sebagai rival Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021. Dan tiga di antaranya adalah pembalap Ducati Johan Zarco, Francesco Peco Bagnaia dan Jake Miller. Satu pembalap lainnya adalah Johan Mir yang merupakan sang juara bertahan. Mir mempertahankan tren musim lalu ketika menjadi juara dunia. Tak pernah meraih kemenangan, tapi stabil finish di posisi lima besar dan sukses meraih tiga podium sejauh ini. Melihat performa keempat rivalnya tersebut, Quartararo seharusnya tak perlu khawatir. Pasalnya ketiga pembalap Ducati belum konsisten hingga paruh musim. Miller satu-satunya pembalap Ducati yang meraih kemenangan sejauh ini justru berada di posisi lima kelas men. Sementara Zarco yang merupakan pesaing terdekat, Quartararo justru belum pernah meraih kemenangan. Quartararo justru wajib mengwaspadai ancaman rekam setimnya di Monster Energy Yamaha, Maverick Finales. Pembalap perjuluk Top Gun itu bisa menjadi batu sandungan paling berbahaya bagi Quartararo untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021. Drama perpisahan Finales dengan Yamaha bisa membuat pembalap 26 tahun itu termotivasi mengalahkan Quartararo. Finales tentunya ingin membuktikan keputusan Yamaha menjadikan Quartararo pembalap pertama adalah sebuah kesalahan besar. Jarak 61 poin dengan Quartararo mungkin terlalu jauh bagi Finales. Namun masih ada 10 balapan tersisa musim ini atau artinya masih ada 250 poin untuk diperrebutkan di MotoGP 2021. Kalaupun Finales tak bisa mengejar Quartararo di puncak kelas men, bantan pembalap Suzuki itu setidaknya bisa merepotkan El Diablo dan memberi jalan bagi para pembalap Ducati untuk meraih kemenangan. Balas dendam mungkin jadi dua kata yang ada di benak Finales selama menjalani liburan baru musim. Finales tentunya tak suka diperlakukan tidak adil oleh Yamaha dan melihat pembalap baru langsung menjadi juara dunia MotoGP di musim pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha. Awal bulan lalu, Suzuki tengah mempersiapkan Ride Head Adjuster dan rencananya perangkat baru itu akan dipakai saat Mir serta Rins berlomba pada Double Header Austria. Mir sendiri sudah lama meminta skuad Hamamatsu untuk mengembangkan Ride Head Adjuster. Tidak seperti para rivalnya, GSX-RR tak memiliki komponen yang bisa merendahkan bagian belakang motor ketika melaju. Ride Head Adjuster atau yang juga dikenal sebagai sebutan Hole Shoot Device adalah alat untuk menurunkan atau menaikkan suspensi motor yang digerakkan dengan sistem mekanis atau non-elektrik. Awalnya, Piranti itu hanya dipakai untuk menaik turunkan suspensi belakang. Namun, kini perangkat yang pertama kali diperkenalkan Ducati pada 2019 juga berfungsi untuk menurunkan suspensi depan. Juga sebelumnya, Ride Head Adjuster hanya dipakai saat start untuk mengurangi potensi wheelie atau band depan terangkat. Yang mana hal ini dapat mengurangi akselerasi motor. Tetapi sekarang, Ride Head Adjuster juga sangat berguna saat pembalap keluar tikungan. Tujuannya masih sama, menghindari wheelie agar akselerasi bisa menjadi lebih maksimal. Manager teknis Suzuki Ken Kawauci mengonfirmasi bahwa pihaknya telah siap untuk memperkenalkan Ride Head Adjuster guna mendongkrak performa GX-X-RR hingga sisa musim ini. Kami tentu puas dengan GX-X-RR 2021, ucap Kawauci mengutip situs resmi MotoGP. Tetapi selalu ada ruang untuk peningkatan. Dan kami percaya, Ride Head Adjuster akan membantu pembalap kami tampil lebih baik. Ketika kami berkompetisi di MotoGP, di level tertinggi olahraga kami, tantangan untuk peningkatan terus berlanjut. Mir duduk di peringkat keempat kelas main sementara dengan torehan 101 poin. Dia terpaut 55 angka dari Fabio Quartararo yang merupakan juara paruh pertama musim. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.